Oke selamat sore teman-teman semuanya, teman-teman lagi dengan saya Surya M.S. Retain Investment Teman-teman hari ini tanggal 7 Juli 2022 teman-teman Saya akan membahas IISG, sektor dan kondisi market hari ini teman-teman ya Bahwa untuk hari ini mood marketnya membaik ya teman-teman IISG-nya bisa naik walaupun tipis ya Mood market membaik karena 2 saham ini yang sekitar 3 hari yang lalu masih turun Ternyata hari ini masih melanjutkan kenaikannya teman-teman Oke baik teman-teman sebelum masuk ke materi Saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya Bahwa saya Surya M.S. Retain Investment tidak terima titip dana trading Jadi teman-teman harus berhati-hati Apabila ada tawaran titip dana trading mengatas namakan Surya M.S. Retain Oke baik teman-teman Hari ini ya seperti ini ya IISG-nya ditutup di 6.652 Naiknya 6 poin aja teman-teman 6,177 Atau naik 0,09 ya tipis sekali Untuk IISG hari ini itu dia bisa testing 6,6,77 teman-teman Ya sekitar 6,6,80an lah Itu adalah resistan dari IISG di 2,3,6 retracement ya disini Terus untuk supportnya dari IISG itu ada di low hari ini di sekitar 6,6,34 Kemudian lownya kemarin 666,6,604 6,6,6,604 6,6,604 Oke saya Saya cek dulu salah teman-teman Resistannya 6,6,80 Betul Kemudian untuk supportnya ada 6,6,32 Catatan saya salah 6632 hari ini low hari ini supportnya Kemudian ada lagi support di 6640 Dikit aja 6640 terus kemudian Sorry 6640, 6637 Terus kemudian ada di 6600 ya Itu adalah lownya kemarin Terus kemudian ada di 6560an ya 6650an itu adalah low sekitar 4 hari yang lalu Jadi disini saya menggunakan support candle nya Ini adalah saya tarik dari sini Ini adalah swing high swing low Trend pendek turun dan kemarin rebound IHSG itu Masih baru sampai di resistan pertama ya Kisarannya masih di 6680 masih belum berhasil ngelewatin Dua hari ini IHSG nya gak mampu Gak mampu ngelewatin titik tersebut Walaupun demikian Hari ini IHSG nya gak turun lebih dalam Gak turun lebih dalam Terus ada dua saham yang mana Ini dari kemarin saya tungguin Karena ini bisa pergerakan dari dua saham ini Ini bisa Membuat mood marketnya juga Ini ya teman-teman Membaik seperti itu Apakah dua saham itu Kita akan lanjut bahas ya teman-teman Kita masuk dulu ke Bahasan saham penggerak indeks ya teman-teman Saham-saham yang menggerakkan indeks Itu adalah disini Untuk hari ini teman-teman Ini saham penggerak indeks itu Sebenarnya masih sama dengan Yang kemarin ya teman-teman Jadi B cap banking hari ini Hitungannya gak bergerak BCA ya BCA nya ini kan 2,7 Ini memberatkan teman-teman 2,7 Karena BCA ini kan penggerak indeks Pertama ya Urutan pertama Ya gak naik Banking lainnya juga BNI BRI juga gak naik Bang Mandiri Belum naik BNI juga belum naik Jadi B cap banking Secara umum memang Pergerakan dia gak kemana-mana Dan masih cenderung turun Seperti itu Dan ini saya hafalkan Cukup lama teman-teman Yaitu ketika Marketnya itu yang bergerak B cap banking Biasanya Dua saham Favorit saya Goto dan Arto Dia gak akan bergerak Dan ketika B cap bankingnya gak bergerak Terus sektor lain cenderung diem Itu biasanya Saham minceran saya Goto, Arto itu akan bergerak Ini adalah berdasarkan pengamatan Belum tentu benar Teman-teman Tetapi ini cukup membantu Saya untuk bisa memilih Saham-saham yang Bergerak untuk trading harian Jadi seperti ini Pergerakannya Terus kemudian Ini Astra masih cenderung turun Memberatkan indeks juga Jadi motor utamanya hari ini adalah Goto Telkom sedikit Konsumer Unilever masih mendorong TPIA dan juga Arto Seperti itu Ini MTK juga sudah mulai bergerak Teman-teman Oke kita tengok dulu untuk regionalnya Teman-teman Regionalnya Regionalnya sebenarnya oke ya Regionalnya oke Jadi Nasdaq Dow Jones SP500 tadi malam oke Asia-nya hari ini oke Eropanya juga masih lanjut teman-teman Teman-teman Eropanya masih lanjut Kurs USDIDR USDIDR Di kisaran 15.000 ya Ini untuk Dow Jones Dow Foodnya ini juga Lumayan membaik sih Oke kita tengok dulu untuk Pergerakannya disini Bisa Lebih jelas ya Nah disini Ini adalah Index Dow Jones Ini juga kan Walaupun dia Masih belum berhasil Lewatin Kenaikan kemarin Tapi ini sudah Hijau lah Seperti itu Sudah 3 hari ini naik Dow Jones Kemudian Nasdaqnya juga Sama masih lanjut naik SP500 Sama masih lanjut naik juga Ini kemudian Hang Seng Kita cek dulu Hang Seng 21 586 Kita cek 21 586 Hang Seng 21 Oh berarti gak update Ini Di data ini gak update Nikkei-nya Dia di 26.490 Kita cek Nikkei-nya 26.490 Update ya Teman-teman Untuk Eropanya Seperti ini Ini Eropanya Masih hijau Sore ini ya Teman-teman Terus kita cek dulu Untuk harga Komoditas Teman-teman Nah untuk Harga Komoditas Ini crude oilnya Bermain di bawah 100 Teman-teman Bermain di bawah 100 Jadi Hati-hati Untuk saham-saham Yang terkait Energi ya Terus Kemudian Untuk CPO Coal-nya Ini masih Jadi primadona Di kisaran 400 Metric per ton 400 USD Per metric ton Ya teman-teman Nah ini Memang untuk Harga coal ini Dia masih Hitungannya masih bagus Cuman saham-saham coal ini Teman-teman Saat ini juga Stagnant ya Berada di support Tidak kemana-mana Seperti itu Natural gas-nya Ini juga masih Cenderung turun Gold-nya Ini meluncur turun Gold-nya Emas-nya cenderung turun Di 1750-an 1740 Permetalan Masih turun Ya Memang Nah ini Palm oil-nya juga Sekarang di 4000-an Turunnya drastis Jadi Untuk Saham-saham Komoditas ini Memang Saat ini Banyak turun ya Teman-teman Kecuali Batubara yang masih tinggi Jadi Di sini Untuk teman-teman Yang mau pegang Atau masih tertarik Dengan sektor komoditas Ini harap hati-hati Ya karena Komoditas itu Akhir-akhir ini kan Kenaikannya karena Supply and demand-nya ya Teman-teman Ya demand-nya sih Udah gak terlalu tinggi Karena perlambatan ekonomi juga Cuman supply-nya kan Mungkin secara Kebutuhan dasar Mungkin masih perlu Cuman Supply kan masih Cukup terganggu Dengan protekan Dua negara ya Seperti itu Sehingga juga Orang mencari alternatif Pasokan Komoditas Seperti itu Terus juga Komoditas ini juga Akhirnya kan Harganya jadi tinggi Harga tinggi Memicu inflasi Dan lain-lain Ya akhirnya kembali Ke suku bunga Seperti itu Dampaknya yang Udah sering banget Saya bahas adalah Kemungkinan Kenaikan suku bunga ini Ya sebagai obat Dari inflasi ini Ini akan berefek ke Saham-saham yang terkait Perbankan Pembiayaan Mobil Kemudian juga Pembiayaan mobil Kemudian juga Ya mobil kan Bisa dibeli secara kredit Seperti itu Kreditnya kan terkait Cukup bunga Terus juga Ini kan Untuk Nilai tukar kan Lemah ya Rupiahnya Jadi Ini juga teman-teman Mesti waspada Untuk sektor-sektor Yang penjualannya Dalam Rupiah Tetapi Bahan bakunya Dalam USD Dan mungkin Teman-teman bisa Perhatikan untuk Sektor-sektor Yang penjualannya Dalam USD Dan bahan bakunya Dalam rupiah Kebalikannya Berarti yang ekspor Yang mengekspor Keluar Memang menarik sih Sepertinya kayak CPO Batubara Seperti itu Semuanya masih menarik Tapi sekali lagi Itu juga tidak hanya Tergantung dari kurs Tapi juga tergantung Dari permintaan Permintaan juga tergantung Dari Kondisi ekonomi Kalau ekonominya bagus Permintanya mungkin Akan tinggi Tapi kalau ekonominya Slow down Mungkin permintaan juga Akan berkurang Seperti itu Teman-teman bisa menyimpulkan Sendiri ya Oke terus Kemudian Ini tadi kan sudah Untuk Sektor dan lain-lain Kemudian kita akan Membahas Untuk Kondisi pergerakan Indeks ya Teman-teman Oke Kita sekarang Akan tengok dulu Teman-teman Kita akan tengok Saham-saham yang Maksud saya Indeks-indeks saham Indeks-indeks saham itu Adalah Indeks saham Seperti itu Indeks saham apa Yang bergerak hari ini Nah ini penting sekali Kalau teman-teman Memang mau melihat Sektor mana Yang sedang bergerak hari ini Ini per closing Tetapi ini secara real time Akan sangat membantu Teman-teman juga Nah disini Yang bergerak hari ini Teman-teman ini adalah Dari saham-saham Sektor teknologi Disini ya Ini teknologi Kemudian Sektor transportasi Kemudian Sektor DBEX Atau Saham-saham Dalam Bukan sektor ya Dalam indeks-indeks Pengembangan Papan pengembangan Seperti itu Nah kita lihat dulu Selanjutnya Sahamnya apa aja Kita lihat dari Sisi sekarang Teknologi Dari Saham-saham teknologi Sekarang kita lihat Kita urutkan disini Teknologi Saham yang bergerak Dari sektor teknologi ini Indeks teknologi adalah TETS ya Ada TETS Terus ada Cash goto DMTK Buka Nah itu Kalau dari sini Yang saya biasa ambil Itu hanya Goto Teman-teman ya Goto Yang secara market capnya Lebih tinggi Goto Kemudian Ada MTK Oke ada goto Sebentar-sebentar teman-teman Indeks Ini ada goto Disini Goto Terus Kemudian Ini kan market capnya Besar disini Kemudian MTK MTK Market capnya Kecil sih Ini ada yang lebih besar Yaitu Wifi 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 Saya sih Gak pernah trading Coba kita tengok Nah ini Bitovernya tebel Gini biasanya Saya gak akan ambil Oke Coba kalau kita tengok MTK MTK lebih tipis sih Cuman MTK ini Akhirnya ini Agak jarang Bergerak jauh Jadi Saya skip dulu Kalau dari Sektor ini Sektor teknologi ini Saya biasa Hanya ambil Goto aja Untuk saat ini Biasanya sih MTK juga masuk Tapi untuk saat ini Enggak Karena pergerakan dia Masih Belum menarik ya Teman-teman Kemudian Sektor transportasi Transportation Teman-teman Transportation Kita lihat Saham-sahamnya Ada CMMP CMPP Ini RSI Saya jarang banget Trading Saya paling di SMDR Teman-teman Nah Untuk SMDR Saya hari ini Miss Teman-teman Hari ini miss Karena Gak bisa di Depan layar juga Jadi di Kisaran SMDR Itu di Kisaran 22 2200 Itu saya Masih Open kan 2200 Saya Masih Mantau terus Terus karena Gak sempat Untuk ini Sebenarnya Hampir masuk Di 2200 Pada saat Dia turun Terus mulai Rebound Sentuh 2200 lagi Itu Sudah hampir Masuk lagi Tapi Saya Urungkan niat Karena memang Lagi gak sempat Coba kita Lihat disini SMDR Nah disini SMDR ini kan Memang sudah Turun berhari-hari Jadi beberapa Saham yang Turun berhari-hari Itu biasanya Masuk inceran saya Namun demikian Ketika kita Masuk ke Saham-saham Yang turun Dalam seperti itu Maka kita Harus Extra Extra Waspada Kenapa Karena kenaikannya Ini kita gak tahu Apakah itu adalah Technical Rebound-nya Ataukah Deadcat Bond Seperti itu Jadi Kalau memang Teman-teman Mau Berani Spekulatif Di saham-saham Yang Turun dalam Seperti ini Maka teman-teman Harus Benar-benar Waspada Artinya Kalau dia naik Dan Lanjut sih Gak apa-apa Kalau misalkan Dia naik Di resistan-resistan Gak kuat Sebaiknya Take profit dulu Nah disini Kita akan lihat dulu Untuk SMDR Dia kan udah Berapa hari ARB Memang menarik Saham-saham Seperti ini Terus kita akan tarik dulu Kita akan tarik Dua titik dulu Disini Ini saya ambil Sebagai Swing hike Dia ya Swing hike nya Saya ambil dari sini Aja deh Terus kemudian Swing low nya Saya ambil dari sini Karena dia udah Mulai ribon dari ini Maka Kita bisa tarik Ini kan trendnya Dia turun Trend dia turun Dan ini adalah Swing low Nah dari swing low ini Dia rebound ke atas Maka kita akan mencari Resistannya Resistannya kita tarik Dari yang kuning ini Teman-teman Kita tarik resistannya Mulai dari yang kuning ini Ini adalah swing hike nya Ke swing low nya Disini Nah ini artinya Ini artinya adalah Dalam dia trend turun ini Resistannya di 2400 Belum Belum nyampe Jadi dia baru nyampe Di 2150 hari ini Low nya ya Terus kemudian Dia mulai rebound Jadi ini pun Untuk SMDR Mesti harus waspada Kenapa? Karena dia di 2440 Masih belum Sampean Karena hike hari ini Hanya baru sampai Di 2400an Apakah masih menarik? Dipantau aja dulu Teman-teman Karena biasanya Sam-sam yang turun Seperti itu Dia harus Membuat base dulu Disini supaya bagus Konsolidasi Nah kalau selama Dalam konsolidasi itu Dia tidak turun lebih Dalam dari Dari supportnya dia Justru terlihat Misalkan adanya Akumulasi Ataupun adanya Higher low Atau titik low Yang lebih tinggi Cenderungannya seperti itu Dia biasanya akan Cenderung naik Dan dia Mungkin ketika ada Spike volume Dia akan Coba rebound Seperti itu Jadi saham-saham Seperti ini Boleh teman-teman Pantau ya Itu tadi adalah Saham-saham yang Kita lihat dari Pergerakan indeks Kalau yang lainnya Ada Nelly Hice Ini kan saham-saham Transportasi Nah kemudian Ada bird juga Bird ini kan Dalam pergerakan kemarin Juga Sempat menarik ya Coba kita lihat dulu Teman-temannya Hice ya Kita lihat dulu Hice Hice Nah Hice juga sama Secara cat juga menarik ya Teman-teman Jadi Sektor-sektor Transportation Itu tadi kan ada SMDR Saya catat ya SMDR Hice ya Kemudian Bird Nelly ya Kita cek dulu Ini rebound ya Hice rebound Silahkan teman-teman Catat di catatan Teman-teman tersendiri Kita Coba lihat ya Kita coba analisa sekilas Ini ada dua Garis Garis yang bisa kita gunakan Untuk Swing Hike Untuk trend ya Trend simple Ini adalah swing Hikenya Terus Kemudian ini swing Low Nah ini trend kecil ini Kita lihat Kekuatan naik Dari si Hice ini Sudah Sampai di berapa Seperti itu Nah Target pertama dia Di 50 return Sudah kesampe ya Di target hari ini Memang di 220 Ini adalah target Dari trend kecil ini Nah Kuncinya Hice ini Ketika sampai di 220 Kalau dia bisa closing Di atas itu Teman-teman ya 220 Berarti saya tandain Di sini Kalau targetnya Pokoknya di kuning ini dulu Tapi kalau seandainya Besok dia closingnya Mantap Di atas itu Target langsung Dinaikkan teman-teman Target langsung Dinaikkan ke sini Dimana target berikutnya Dia Kan tadi ada di kuning ini ya Target berikutnya Dia ada di kisaran sini 50 sini Tetapi tentu Di sini ada Resistance juga Ini menarik ya Menarik ya Intinya pokoknya Besok bermain Di atas kuning ini dulu Baru kemudian Di atas 230 Baru di 250 Maka targetnya Adalah di 280 Hice Silahkan di Catat teman-teman ya Nah Itu tadi adalah Hice SMDR Hice Kemudian Nelly Sekilas saja Nelly juga sama Cara bentuk Seperti ini Cuma teman-teman Harus perhatikan Ini ada perulangan Yang mana Dia itu sering Ketika sampai puncak Dia balik ya Ya Ini mungkin Saham yang Volatil sekali Saya gak Jarang trading ini Tapi Kalau teman-teman Mampu untuk trading cepat Yang mungkin saja Bisa trading pada Saham-saham tersebut Ya gak apa-apa Besok saya ikut Panto juga Tapi kalau kita lihat Memang dia sekarang Ada di dasar ya Teman-teman Nah terus Kita lihat dulu untuk Resistannya dari Si Nelly ini ya Sama ini Kita lihat dulu Disini Jadi Dia berhasil Ngelewatin 299 Resistant berikutnya 320 Kemudian 332 Ya 332 Target sementara Dari si Nelly ini Itu disini Jadi kemudian Adalah Board Board Nah Board ini Sebenarnya sih Gak terlalu Dalam koreksinya Gak terlalu Dalam koreksinya Kita lihat dulu Disini Dalam trend Dia naik Kemarin Koreksinya Sampai di 61 Extreme Dari 61 Target kenaikan Di 38 Overshoot Lebih Dia bisa Lewatin 38 Sebenarnya Trend ini Akan berlanjut Tapi Kayaknya kemarin Market gak bagus Dia ikut terkoreksi Juga Dan Biasanya sih Teman-teman Kalau memang Dari 61 Retracement Dia mantulnya Itu dia akan Bermainnya disini Dan sekarang Ya dia mantul Dari 61 Maka Resistant dia Di 1550 Atau 50 Retracement Dan Target sementara Ya hanya Di sekitaran 1650 Sementara disitu Kecuali Kalau dia bisa Ngelewatin 1650 Atau di 38 Retracementnya Kemudian dia akan Lanjut ya Oke teman-teman Tadi adalah sektor Transportasi Yang memang Lagi menarik juga Pergerakannya Jadi saya bahas Agak banyak Nah sekarang Coba kita tengok Sektor lainnya juga Nah Teknologi transportasi Sudah di BEG Teman-teman ya Kemudian di BEG Di BEG itu Papan pengembangan ya Papan pengembangan itu Ada Disini yang besar Hanya Arto Kuat ya Jadi dia turun Turun Dan sebenarnya Harto ini Sebenarnya Kemarin Bagus banget Ini Ya Channelnya itu Bagus Seperti ini Harto itu Channelnya bagus Tapi Market gak bagus Tiga hari ini Break Break juga Nah Break juga Nah koreksinya Kemarin Dia itu Sempat Kita Saya masih menggunakan Fibo yang lama ya Teman-teman Fibo yang lama Dimana Dia Kemarin koreksinya itu Lewatin Tiga lapan Lima Kemudian Dua tiga Dan Disini ada supportnya Di kisaran 7400 7500 Ada support Dia mantul dari situ Teman-teman Yang saya Garis ini Baru kemudian Dia lanjut naik Jadi Untuk Arto ini Saya masih selalu punya Teman-teman Saya selalu punya Dan kemarin Saya Untuk Arto itu Sempat Tiga lapis Jadi memang Belum ekstrim Untuk posisi Posisi yang Arto Saya tiga lapis Ya Dan Sudah lumayan profit Dari ini Saya nambah lagi Dari ini ya Oke Tidak ada masalah Terus Ini untuk Arto Berartikan Ini masih ada Di 9000 Untuk Resistant Kemudian 9600 9800 Ya Itu tadi adalah Untuk Tiga saham Dari Sektor yang Saya bahas ya Yaitu sektor Sektor Apa tadi Transportation Teknologi Dan DBA Kalau sektor yang lain Ya secara umum mirip-mirip Si teman-teman Kalau kita bongkar Nanti juga hasilnya juga Sedikit-sedikit Artinya tidak ada Yang signifikan Jadi disini Saya ambil Dari tiga yang Paling signifikan Pergerakannya Oke teman-teman Tadi jidah sebentar Saya lanjutkan Sekarang bahasan Untuk Sektor-sektor Ya teman-teman Seperti biasa Ini simpulannya Sekilas Ada banyak sektor Yang biasa Saya pantau terus Tetapi Sektor-sektor ini Ini sekali lagi Pergerakannya juga Dipengaruhi dengan Kondisi Global market Ya Dan juga Kondisi negara kita Kalau Kita lihat Harga Seperti harga Komoditas Yang Sekarang udah Cenderung-turun Ya berarti Sektor-sektor Terkait komoditas Ini juga Akan Terpengaruh Ya Dari sektor Komoditas tadi Yang harganya Masih oke adalah Batubara Ya batubara Karena gak semuanya Negara punya Dan batubara Masih merupakan Bahan bakar Untuk PLTU Ya teman-teman Jadi Banyak negara Memang masih Memerlukan Terus Kemudian Yang lainnya Kalau seperti CPO kan turun Jadi untuk Sektor-sektor CPO memang Cenderung turun Seperti itu Terus juga Sektor-sektor Perbankan Sektor-sektor Perbankan ini Yang terkait Bahasanya adalah Masih terkait Inflasi Suku bunga Dan setiap bulan Jadi setiap bulan Akan dirilis Jadi tahun 2022 Ini memang Bahasan hotnya Adalah masih terkait Inflasi Suku bunga Jadi istilahnya Kalau teman-teman Panatik banget Ke sektor perbankan Mohon maaf nih ya Ini Mungkin pesen saya Harus cukup hati-hati aja Karena Kita memang harus Jeli memilih sektor ya Jangan terlalu Terlalu cinta Ke satu sektor Teman-teman Di saham itu Sebenarnya Kita itu gak boleh Terlalu setia Ke satu Dua saham Kayak saya dulu Suka EMTK Suka ERA ERA itu saya dulu Suka sekali EMTK ERA IMAX Tapi ketika Dia sudah mulai Gak bergerak lagi I have to say goodbye Saya harus ganti dulu Sampai suatu saat Mereka menarik lagi Maka saya akan Masuk ke sektor tersebut Teman-teman Jadi pokoknya Dalam saham itu Kita jangan terlalu setia Ke satu dua sektor Pokoknya kita harus Lihat lah Mana yang Sektornya Masih bagus Kalau udah gak bagus Kita ini Kita ganti lah Seperti itu Bukan berarti kita Gak suka sektor itu Terus Enggak Kalau sektor itu Sudah mulai membaik Pasti kita akan Masuk ke sektor itu lagi Nah seperti sektor perbankan Teman-teman Ini kan kaitannya Juga masih terkait Dengan inflasi Suku bunga Ini gak bisa bohong Ini Di sektor ini pun Pergerakannya juga Masih seperti-seperti itu Enggak kemana-mana Ini sebenarnya Mengindikasikan adalah Interest market Interest orang Ke sektor ini Berkurang Jadi saham itu adalah Ketika dia dibeli Dia akan naik Ketika dia dijual Ataupun dibeli Dengan volume pembelian Yang gak begitu besar Maka dia akan turun Jadi pokoknya Drive dari market Drive dari saham itu Adalah Buyer Ada gak yang membeli Alasannya apa Kalau Sekarang Saham-saham terkait perbankan Memang isunya Bukan isunya Mengbahasan terkait Inflasi Big player mungkin Akan berpikir Berkali-kali Untuk masuk tersebut Kalau memang Teman-teman suka Mungkin Harus ekstra hati-hati Karena kenaikannya Yang ada ini Kenaikan terbatas Artinya Artinya Kalaupun Teman-teman Sudah beli di bawah Terus naik Kayak kemarin Ini bukan jaminan Dia akan naik terus Karena adalah Trendnya dia turun Dan seperti yang Saya bilang kemarin Seperti yang saya bilang kemarin Di bahasan sebelumnya Bahwa Ini adalah Fundamental news Artinya apa? Artinya Inflasi ini adalah Terkait Hal yang Fundamental Jadi Ini bisa merubah trend Artinya Ketika kemarin Trend saham-saham Perbankan Naik seperti ini Karena Kaitannya ini adalah Suku bunga dan inflasi Dan itu adalah fundamental Bisa berbulan-bulan juga Maka Teman-teman harus hati-hati Karena trend saham perbankan Juga bisa berubah Sampai kapan Pak? Sampai Sampai fundamental Berubah juga Artinya apa ya? Mungkin inflasinya Sudah terkendali banget Seperti itu Covid sudah tidak ada Ekonomi sudah benar-benar Membaik Pertumbuhan sudah oke Seperti itu Ya mungkin Ini akan lanjut naik lagi Jadi BNI Seperti ini Juga masih bermain Di bawah Teman-teman Bang Mandiri Juga masih bermain Di bawah Seperti ini Saya tidak usah Bahas resistan-resistannya Nyatanya pergerakannya Masih disitu-situ saja BRI juga sama ya Masih bermain Di bawah terus BCA juga masih Bermain di bawah Nah Ini pesan saya Untuk teman-teman ya Bahwa ketika Saham-saham tersebut Masih Bermain di bawah Dan ketika rebound Dia masih Cenderung tidak kuat Hati-hati Kalau Di supportnya tidak kuat Apalagi nanti Kalau misalkan Ditrigger oleh news Yang terkait inflasi lagi Atau Suku bunga dinaikkan Bisa jadi dia Marketnya kaget Seperti beberapa Waktu yang lalu Dan cenderung turun Nah ini beberapa Terus Kemudian ini ada Beberapa saham Yang dimana Dia pergerakannya Cukup berbeda Contohnya BTPS BTPS ini Dalam Pergerakannya Dengan sektor perbankan Itu kadang berbeda Jadi silahkan Kalau teman-teman Masih mau Ya Daripada tangannya Gak ngapa-ngapain Silahkan Ini pergerakannya cukup rutin Cukup berbeda Tapi sekali lagi Harap berhati-hati Sendiri ya Kemudian yang lainnya sih Sama Secara umum masih turun Kemudian sektor Bank digital gimana Pak Bank digital tuh Secara umum Saya lihat Sama ya Kecuali beberapa aja Kalau yang masih Saya pakai adalah Arto Alasan saya adalah Arto ini penggerak indeks Teman-teman Artinya dia dipakai Untuk naik turun juga Seperti itu Teori donger dan roket Dan Arto ini secara pergerakan Lebar rentangnya Dan bitovernya tipis Jadi Ini adalah ideal sekali Untuk Saya pakai untuk trading Jadi Saya tetap akan Analisa Arto terus Seperti itu Arto tadi udah Saya analisa ya Kemudian yang lainnya sih Gak ada Kemudian ada juga Beberapa yang Spike-spike Ini adalah Breeze Breeze teman-teman Kalau kita lihat Ini adalah Downtrend Price Channel Saat ini Breeze berada di support Udah sekitar 3 hari bursa yang lalu Dan ini ada pergerakan Tapi sekali lagi Ini adalah Downtrend ya Artinya Sekali lagi Kalau teman-teman Memang mau Nekat mau masuk Itu resistannya Di 1.270 1.320 1.360 Nanti Ketika dia Di 1.320 Teman-teman Lihat Karena ini adalah Resistant dari Downtrend Price Channel Kalau yang lainnya Saya cek gak ada Teman-teman Cuman beberapa Yang cukup aktif Bergerak adalah Bfin ya Tapi sekali lagi Diapalin sendiri ya Ini pergerakannya Enggak Gak sama antara Satu saham dengan lainnya Kemudian untuk Astra Apa? Astra kok masih turun? Ya sama aja ya Teman-teman Bahasanya dengan kemarin Bahwa Astra ini Kaitannya adalah Dia cukup cadang Perakitan mobil Cukup cadang Barangnya kan Dibeli dari luar Tentu membeli dari luar Adalah dengan Menggunakan USD Pengaruh Cuman ini Ada yang menarik Autonya justru Dia seperti ini Teman-teman Auto sebenarnya Dari kemarin tuh Ada tanda-tanda bagus Cuman saya mau ngomong kok Kayaknya kok Ini anomali Seperti itu Ketika Astra-nya turun Kok autonya naik Padahal Auto ini kan Astra Auto Parts Apakah Saya gak tahu detail Apakah partnya Semuanya Komponen lokal Tapi Saya gak begitu Diberita Tapi saya akan Lihat secara Candlestick Nah dia udah 2 hari 3 hari bursa Seperti ini Silahkan dipantau Karena memang Untuk auto ini Dia beranjak dari supportnya Kemudian Astra United Rector Ini Kaitannya adalah Dengan alat berat Yaitu Batu bara Batu bara Tadi harganya Sebenarnya masih tinggi Tapi beberapa Sam batu bara Juga Cenderungannya masih turun Dan ini juga 3 hari ini Sebenarnya udah Sempat sentuh Di resistan pertama Namun Kembali lagi Kemudian Untuk sektor konsumer ini Sam-samanya masih bagus Teman-teman Walaupun gak semua Ini seperti Garuda Food Dia hari ini Memang rebound Tapi reboundnya dia ini Udah sampai di 50 Retracement Dan kembali turun Ya itu adalah 50 retracement Resistant yang umumnya Orang Pakai untuk Take profit ya Mayura Ini sama juga Mayura itu Ya ini masih sama Intinya Koreksi sampai 50 Lanjut naik lagi Kalau saya bahas Tiap hari Bosen teman-teman Intinya Sam-sam sektor ini Masih bagus semuanya Ini juga Untuk Aces Teman-teman Ini Dia mulai ada Pergerakan Ini sudah Mentrigger MA3 Cross 5 ya Unilever Juga masih bagus Banget Cuman Untuk posisi baru Sepertinya Kurang tepat ya Teman-teman Karena Ini adalah Rentangnya dia Di 46 sampai 51 terus Jadi situ-situ aja Kemudian Ini Kino Berangkat dari dasar ICPB Juga masih menarik Cuman ya Sekali lagi Untuk posisi Baru kayaknya Nggak Ya karena Ya dia memang Disitu-situ aja Defensif banget ya Yang lainnya sih Nggak ada Teman-teman Kemudian Kemudian Sektor energi Ini Elsa Metco Masih pada Di dasar Semuanya Masih belum Naik Karena memang Ergaminya Kan di bawah Seratusan Perusahaan Perusahaan gas aja Juga sama Masih disupport-supportnya Ini Akra Nah Akra ini Teman-teman Ini udah Tiga hari naik Akra ini sebenarnya List saham Akra ini adalah Saham yang masuk Ke list saya Untuk Model-model Kayak MDKA Jadi ketika dia Turun Biasanya Ribbonnya juga Kenceng Tapi ini Saat ini Marketnya lagi Nggak begitu bagus Dia mulai Ribbon Mungkin kalau Marketnya itu bagus Dia ribbonnya Kenceng ya Boleh dicatat Untuk Akra Kemudian Saham sawit ini Secara umum Masih berada Disupport semua Teman-teman Kecuali SSMS Jadi kalau teman-teman Yang ikutin channel saya Memang Di masing-masing Sektor itu Ada beberapa saham Yang mana dia menjadi Saham yang bermainnya Beda biasanya Kalau di sawit Itu adalah SSMS SSMS ini Di hapalin aja Ini biasanya Pergerakannya Bisa beda Dengan yang lain Yang kedua Yang cukup menarik Ada Ghostco Plantation Ghostco Plantation Boleh Ini Pergerakannya juga Cukup oke Dan dia ini Berada di support Dia berada di support Kita tarik Vibonya Langsung aja Resisten dia Ada di 147 165 Kalau yang Yang lainnya Seperti nggak ada Kemudian Sam-sam terkait Batubara Teman-teman Ini Untuk harum Masih belum naik Harum ini terkait Batubara dan metal Masih belum naik Harum Saya ada sih Cuman ini Bosan juga ya Megang ini Tau gitu Saya fullkan ke Arto aja Tapi kan itu Bagian dari Manajemen Portofolio saya Nah Indotemang Raya Masih belum PT. BI Indotemang Raya Adaro hari ini Nggak kemana-mana Lainnya juga sama Nggak ada pergerakan Batubara hari ini Kompak Nggak ada pergerakan Teman-teman Jadi saya simpulkan Untuk sektor Batubara Hari ini memang Nggak ada pergerakan Nah saham Metal ADMR Ini Stagnan di Resisten 1.700 Antam Masih Lanjut turun Antam masih Disupport Kemarin Kenaikannya Nggak jadi Balik arah Inco-nya juga Turun Kembali turun Tinsnya juga Masih disupportnya Tapi masih belum naik MDK aja MDK ini Ngetes support lagi Teman-teman Di sekitar 3.700 Sam-sam terkait Telekomunikasi Ini telekomnya Nggak kemana-mana Ini yang menarik Ada Indusat ya Teman-teman Indusat menarik Ini barangnya Menarik ini Terus Excel Berada di support Indusat sama Excel Menarik Menurut saya Yang menarik Terkait Oil and Gas Nah ini teman-teman Hari ini BRPT-nya Tak disangka Break Dari 51 Retracement Jadi Target berikutnya Saya cek dulu Ini adalah Target yang berat Saya di break Dan Target berikutnya Dia Itu ada disini Berikutnya ada disini Dan ini hampir ya Ada di 806 Ini hampir Hampir di 806 Ini hampir Kecape Targetnya dia Kalau Itu kecape Maka Target dia Berikutnya itu Ada disini Di MA200 Di 8900an Esa masih belum Nah ini untuk TPIA teman-teman Boleh perhatikan Ini sudah mulai ada Rebound Untuk TPEA ya Kita Ambil dari trend Dia yang paling Bawah aja Jadi Resistan dia Di 8.964 ya Untuk konstruksi Dan teman-teman Ya Properti Tol Semen Satu in aja Teman-teman ya Nah ini untuk Properti Ini juga Sudah 3 hari Berada di supportnya Adikar Wika PT PPWSKT Namun demikian Untuk Saham-saham ini Sementara Pergerakannya Sempit ya Artinya Karena dia Saat ini Berada di supportnya Kalau kita bikin Seperti ini Ini support ya Maka Ketika kita copy Jadi resistan Maka area-area Di sini resistan Jadi Teman-teman Harap tahu diri Memang Rentang geraknya Adalah Sideways Sedikit Membentuk pola Uptrend Price channel ya Tergantung Dari masing-masing Tapi intinya Mereka masih Sideways Kemudian Propertinya Juga masih Geraknya Masih disitu-situ Aja sih Ya Ini Kurang menarik Menurut saya Apalagi ini Ada terkaitan Suku bunga Ya Karena Pengendalian inflasi Desember Juga masih Disitu-situ Aja Teman-teman Ini Indosemen Balaiarah Ya Semen ini Mirip-mirip Berakannya Konstruksi Jadi Ya Naiknya Terbatas Turunnya Juga Ketika Sampai Di Resisten Dia Balai Arah Dan Ya Membentuk Polanya Pola Kayak-kayak Gitu Aja Terus Kemudian Saham-saham Terkait Media SCMA Ini Sedikit Ada Ribbon MTK MTK Ini Masih Don't Trend Tengah 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 MNCN Sedikit Ada Perlawanan Naik Ya Kemudian Ini Kumpulan Saham-saham Yang Biasa Saya Pantau Ini Hari Ini Tengah Ada Yang Menarik Ya Ini Pada Turun Semuanya Teman-teman Nah Kemudian Grup Sinarmaz Lipo Masih Belum Bergerak Kecuali Nah Ini Teman-teman Perhatikan LPCK LPCK Ada Ini Ada Pergerakan Dari Ini Nah Kita Tengok Pergerakan Dari LPCK Kita Hapus Dulu Nah Disini Kita Akan Bikin Resistant Kenaikan Dari LPCK Ini Resistant 1080 1140 LPCK Oke Saya Skip Aja Kemudian Saham Ayam Ini Untuk Cepin Ini Masih Rentang 38 Sampai 23 Retracement Malindo Fitmail Nah Ini Malindo Fitmail Dia Ada Ribbon Ya Teman-teman Malindo Fitmail Ada Ribbon Tapi Dia Resistannya Juga Di Sekitar 650 Sekarang Di 615 Tinggal Dikit Java Ya Kalau Menurut Saya Sebenarnya Pergerakannya Di situ-situ Aja Saya Jarang Banget Trading Saham-saham Ayam Tapi Ini Sepertinya Sudah Mulai Ngebentuk Satu Trend Channel Teman-teman Trend Channel Saya Cari Yang Paling Banyak Dilewatin Trend Channel Dia Seperti Itu Mana Ini Adalah Midband Teman-teman Ya Ya Kalau Dia Tidak Turun Lebih Lanjut Tapi Menyusuri Trend Channel Ini Ya Mungkin Dia Akan Ini Ya Akan Naik Seperti Itu Kalau Tidak Turun Lebih Dalam Dari Trend Channel Ini Kemudian Kemudian Farmasi Teman-teman Farmasi Ini Sepertinya Tidak ada Yang menarik Pagi I Aja Hari Ini Masih Belum Kuat Naik Itu Aja Teman-teman Jadi Teman-teman Untuk Hari Ini Seperti Yang Saya Pantau Kemarin Dua Saham Yang Bisa Menggerakkan Market Gotu Dan Arto Ya Gotu Sekarang Pergerakan Lebih slow Karena Dia Masuk Index Index Nya Macem-macem Untuk Gotu Index Nya Macem-macem Teman-teman Bisa Ngelihat Kalau Disini Gotu Gotu Sudah Masuk Index Apa Aja Gotu Sudah Masuk Ke LK45 Biasanya Cenderung Slow Ya Dan EDX 30 EDX 80 Kalau Arto Arto Masuk Kompas 100 Gak Masuk LK45 Oke Teman-teman Demikian Dari Saya Suri MS Retain Investment Terima Kasih Teman-teman Semuanya